Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Tanya Kesehatan Bersama saya, Cud Eka Putri Ubit Sahabat edukasi, kondisi gawat darurat bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja Ada beberapa contoh kondisi gawat darurat medis yang sering terjadi di sekitar kita Seperti kejang demam pada anak, tersirap minyak panas, kesetrum listrik dan kecelakaan pada lalu lintas Baik, bersama saya telah hadir Dr. Melia Silva Lila, spesialis emergency medis Yang mana kita akan bertanya seputar bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kondisi gawat darurat medis Baik, sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari profesi Dr. Emil Pada tahun 2014, Dr. Melia Silva Lila sukses menyelesaikan studinya sebagai dokter spesialis emergency medicine Pada Universitas Brawijaya Malang Dan saat ini Dr. Melia bertugas sebagai dokter spesialis emergency medicine Pada instalasi gawat darurat rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin Juga Dr. Emil sebagai staf pengajar pada Fakultas Syah Kuala Banda Aceh Dan beliau juga bergabung dalam tim instruktur pelatihan basic life support Dan saat ini menjabat sebagai kepala unit gawat darurat PINERE pada rumah sakit Dr. Zainal Abidin Mari kita sapa, Dr. Emilia, apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah Apa kabar kak? Alhamdulillah Baik dokter, ini kita berbicara masalah sekitar kondisi gawat darurat medis yang sering terjadi di dalam masyarakat Sebenarnya apa keberhasilan seseorang dalam memberikan pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat medis Itu tergantung pada apa saja Dan bagaimana yang dikatakan bahwa keadaan tersebut sebagai gawat darurat? Ya, jadi berbicara tentang gawat darurat berarti ada satu kondisi yang mengancam Yang bisa menyebabkan tambahan kesakitan atau morbiditas atau tambahan ancaman terhadap pasien ini Jadi misalnya ada anak yang kejang di rumah misalnya Apakah ini satu gawat darurat? Ya tentu saja Kenapa? Karena kejang akan menyebabkan banyak kerusakan terutama pada sel-sel saraf Dan jika ini tidak segera ditanggulangi Nanti ada komplikasi berikutnya Misalnya dia kejang terus karena kejang dia terjatuh Jadi ada tambahan komplikasi berikutnya Ini termasuk kondisi gawat darurat Apalagi kondisi gawat darurat Ya misalnya lagi ada kecelakaan di rumah tangga Misalnya ibu-ibu ini ya Memotong bahan makanan yang tidak diolah Mungkin apa pisaunya terlalu tajam Terus ada yang menyenggol Misalnya terus terjadi luka Dan menimbulkan banyak perdarahan atau lukanya Mengenai pembuluh darah Sehingga darahnya banyak Susah dihentikan Nah ini juga merupakan satu keadaan gawat darurat Jadi ini harus bisa kita atasi Sebelum sampai ke rumah sakit Ataupun mungkin bisa kita selesaikan Tidak perlu ke rumah sakit Seperti itu Cukup di rumah saja ya Ya cukup di rumah saja Apa indikator keberhasilan? Indikator keberhasilannya Kita berhasil menyelesaikan Masalah kegawat tanda itu Atau kita berhasil membawa pasien ini Hingga akhirnya nanti mendapatkan pertolongan Dari profesional di rumah sakit Atau di pusat kesehatan lainnya Atau indikator keberhasilan juga Kita tidak menambah kecacatan Atau menambah kesakitan Pada pasien ini Nah seperti itu Jadi makanya Kita ajarkan Kita usahakan Masyarakat memiliki pengetahuan Tentang kegawat daruratan Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan Bisa kita cegah Oleh karena itu juga Kita mengkampanyekan Bagaimana cara melakukan pertolongan gawat darurat Dan siapa yang harus dihubungi Jika ada dalam kondisi gawat darurat Karena seperti saya bilang tadi Ada yang bisa kita selesaikan sendiri Ada yang harus diselesaikan di rumah sakit Dan kalau misalnya di rumah sakit Bagaimana kita bisa Menghubungi Menghubungi Tim yang bisa membawa pasien ini Dengan selamat Misalnya dengan Tata laksana yang baik Sebelum pasiennya Juga sampai ke rumah sakit Jadi ada namanya Tim Ambulans ya Atau kita bilang Tim Pemberi Tim Pemberi bantuan Emergency medical team Misalnya seperti itu Nah ini Tim Tim Atau profesional Yang bisa membawa pasien Ke rumah sakit Dan Memberikan pelayanan Selama pasien dalam perjalanan ke rumah sakit Bahkan Sejak pasien Yang diambil dari rumah Seperti itu Tadi dokter menjelaskan Selain kita dapat membantu sendiri Manfaatnya untuk mencegah Terjadinya risiko kecatatan Dan Mungkin Dapat terbantu lebih awal Untuk Masa hidupnya Begitu Juga Menghubungi Tim medis Untuk dapat segera bantu Jadi Sebenarnya Untuk menghubungi tim medis Apakah ada langkah-langkah tertentu Yang bisa diakses oleh masyarakat dok? Oke Jadi Pemerintah sudah Menyediakan Layanan Bantuan Ambulans Lengkap dengan tim medisnya Kita kenal dengan Sebutan tim dari Public Safety Center PSC Dengan menekan Nomor Tunggal 119 Nah nanti Nanti akan terhubung Ke tim Public Safety Center Ke call center Nanti Akan ditanyakan Apa kegawat daruratannya Dan Bagaimana Kondisi pasien saat itu Agar Tim yang dikirim Sesuai dengan Kondisi pasiennya Seperti itu Kalau di Banda Aceh Selain Nomor tunggal 119 Kita bisa menghubungi dengan Nomor Kode lokal 0651 22118 Nanti akan terhubung Ke tim PSC Dan tim ini Akan dengan Sigap Menyikapi Kondisi kegawatan Yang Dikeluhkan Atau yang dilaporkan oleh Masyarakat Seperti itu Di saat kita menghubungi Tim PSC Dengan 118 119 Oh sorry Ketika kita menghubungi PSC Di nomor 119 Ya Tentunya ada Seperti dokter jelaskan tadi Ada pertanyaan Pertanyaan khusus Ya Apakah setelah Selesai Pertanyaan itu Kira-kira Berapa menit Mereka Untuk Sampai ke lokasi Ya Dan siapa saja Tim itu Apakah termasuk Ada dokter spesialisnya Atau hanya perawat saja Atau bagaimana Ya Dia Ada Waktu ya Waktu Dan Diusahakan Dalam waktu Secepat mungkin Tim akan segera Tiba Jadi Begitu Call center Menerima pesan Call center Akan Mengirimkan Tim Segera Ke Tempat Yang Melapor tadi Atau Tempat Kejadian perkara TKP lah Kita bilang ya Atau ke rumah Yang membutuhkan Bantuan tadi Sesegera mungkin Targetnya Dalam 15 menit Bisa Tercapai Ini kan Banda Aceh ya Enggak ada isu Tentang Macet Dan lain sebagainya Jadi Targetnya Seperti itu Siapa saja Yang ada dalam tim ini Yang pasti Tim yang bergerak Di sana ada dokter Dan perawat Nah kalau untuk dokter Spesialis mungkin On call ya On call untuk Konsultasi Jika diperlukan Atau jika tidak Nanti Pasien Yang di Respon oleh tim ini Akan dibawa Ke rumah sakit Terdekat Dengan Tempat kejadian Baik Seperti itu Untuk layanan Di rumah sakit Zainal Abidin sendiri Tentang Layanan Emergensi ini Kira-kira Setelah Sampai Pasien Di IGD Itu Berapa menit Yang bisa Dilakukan pelayanan Sehingga pasien Dinyatakan Dalam kondisi Selamat Oke Jadi Pasien ini Dia terbagi Dalam Beberapa Triase Sekarang kita Menggunakan Triase 5 level Jadi Untuk level Pertama Dia Akan Segera Dilayani Dalam Waktu 0 menit Dia harus Dilihat oleh Dokter Artinya Memang Ini sangat Gawat Darurat Dan Tidak Bisa Menunggu Nah Untuk Level 2 Dia Ada Jeda 5 menit Untuk Level 3 Bisa Menunggu Sampai 30 menit Sampai 1 jam Untuk Level 4 Bisa Menunggu Sampai 1 jam 2 jam Begitu Juga Level 5 Tapi apakah Semuanya harus menunggu Seperti itu Tentu saja Tidak Kalau misalnya Rumah sakit Dalam kondisi Kosong Pasien yang Datang akan Langsung Dilayani Tapi misalnya Ini rumah sakit Dalam kondisi Ramai Jadi pasien Pasien akan Diteriase Sesuai Dengan Kegawat Darurat Nah Misalnya Misalnya Yang dibawa Adalah Pasien Dengan Luka Di Tangan Misalnya Yang Karena Kena pisau Tadi ya Apakah Kondisinya Saat tiba Di rumah sakit Sudah teratasi Artinya Perdarahannya Sudah berhenti Kalau Perdarahannya Sudah berhenti Mungkin Kalau ada Pasien lain Dengan Serangan Jantung Yang datang Di saat Bersamaan Dia akan Menunggu Tim medis Melakukan Tertalaksana Awal Pada Pasien jantung Ini Karena Kalau kita 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 nilai Ini stabil Perdarahan Sudah berhenti Sedangkan Misalnya Pasien jantung Masih dalam Kondisi Sesak Berat Seperti itu Nah Jadi Tergantung Tingkat Kegawatan Saat Pasien itu Tiba di rumah Baik dokter Menurut penjelasan dokter Berarti Keselamatan Pasien Gawat Dororat Itu Sangat berpengaruh Pada pertolongan Awal Pertolongan awal Pada lokasi Baik Ini kita Berbicara sedikit Masalah tentang Anak Yang sering Sekali terjadi Seperti Demam Kejang demam Pada anak Pada Kasus demam Itu Kebanyakan Orang itu Hanya memegang Dahi Anak saya demam Tapi tiba-tiba Kenapa Kejang Sebenarnya Apa yang harus dilakukan Orang tua Sebelum terjadinya Kejang Untuk Mewaspadai Bahwa ini beresiko Terjadinya kejang Ya Jadi Kejang demam Merupakan Salah satu Keluhan terbanyak Ya Pada Anak-anak Jadi Bisa sebelumnya Tidak ada Riwayat demam Pada demam kali ini Anak tiba-tiba Kejang Dan orang tua Menjadi panik Jadi Kita Mulai dulu ya Definisi Demam Berapa sih suhu Kita bilang demam Jadi Kalau misalnya Kita menggunakan Temperatur Kita bilang demam Kalau suhu Di atas 37,5 Derajat Celcius Itu sudah Kategori Demam Di atas 37,5 Kita bilang Ini Anak Atau ini Pasien demam Bagaimana Cara kita Mencegah Agar tidak Terjadi kejang Ya Waktu anak demam Segera berikan Pertolongan pertama Pada demam Apa misalnya Obat penurun demam Kita tahu Ada ibuprofen Ada parestamol Ya Ini Dua-dua Bisa diberikan Pada Kasus demam Kecuali Ada alergi Terhadap Dua obat ini Nah Jadi Penting Untuk ibu-ibu Menyimpan Obat Demam Di rumah Jadi nanti Kita akan bicara Obat-obat apa aja sih Yang harus Sebaiknya kita Bukan harus ya Yang sebaiknya kita simpan Di rumah Untuk berjaga-jaga Dalam kondisi Gawat darurat Termasuklah salah satunya Parastamol ini Jadi kalau misalnya Anak demam Segera berikan Obat Parastamol Parastamol Atau ibuprofen Untuk menurunkan demam Bisa juga dibantu Dengan kompres Jadi dikompres Biar demamnya Tidak terlalu tinggi Untuk kompres sendiri dokter Itu Di mana saja Yang bisa Diletakkan kompres Oke Kompres itu Baiknya Diletakkan di lipatan-lipatan Misalnya Di lipatan Ketia Misalnya Di lipatan leher Di dahi juga bisa Atau Di selangkangan juga bisa Kita letakkan Untuk membantu Menurunkan demam Nah Juga Bisa Kita berikan Cairan Minum ya Minum yang banyak Karena Cenderung Butuh cairan yang lebih banyak Dalam kondisi yang Demam Ya Seperti itu Jadi Usahakan demam tidak tinggi Dan tidak terjadi Kejang demam Nah Kalau misalnya Sebelumnya sudah ada Riwayat Kejang demam Harus lebih Waspada lagi Jangan sampai ini demam Terlalu tinggi Dan biasanya Kalau misalnya Anak punya Riwayat Kejang demam Dokter akan memberikan Sangu Apa nih Persiapan Obat Kalau misalnya Kejang Nah nanti Obat ini Bisa diberikan Lewat dubur ya Jadi kalau misalnya Anak kejang Sebelum ke rumah sakit Berikan Obat Biar kejangnya berhenti Jadi sampai di rumah sakit Nanti kejangnya Sudah berhenti Sudah berhenti Jadi di Di masyarakat Kadang-kadang kan Kalau anak kejang Katanya biar cepat Turun panas Direndam Di Diba Nah hal itu Justru malah Berbahaya ya Maksudnya Ya dia lagi Kejang Kayak gitu Direndam Di Diba Kayak itu Rasanya Kurang Kurang ini ya Terkejut badan ya Kurang elok ya Seperti itu Jadi Sebenarnya Ada obat Untuk Menghentikan kejang Yang dimasukkan lewat Anus ya Nanti dia Dosisnya sesuai dengan Berat badan si anak ini Nah ini Obat ini Relatif Aman lah Untuk Diberikan Sebagai pertolongan pertama Sebelum Anak Dibawa ke rumah sakit Karena Semakin lama kejang Semakin banyak Sel saraf yang Rusak Nah seperti itu Untuk Kompresan di dokter Ini harus kompres dengan air dingin Atau dengan air panas Ya Terakhir Rekomendasinya Kompres dengan air hangat Nah jangan panas Air hangat Jadi Diharapkan Bisa memberikan Efek yang optimal Terhadap Ini Penurunan Suhu tubuh Seperti itu Kak Eka Ini luar biasa sekali dokter Pada kasus anak Ya Tiba-tiba Kejang Itu apa langkah-langkah Yang harus orang tua Lakukan Supaya tidak terjadi Apakah kecacatan Atau Penurunan kesadaran Pada anak dokter Ya Jadi Biasanya Kejang ini Dia Kejadiannya Kurang dari 5 menit Nah Jadi Kalau lebih dari 5 menit Berarti ini adalah Sesuatu yang berbahaya Dan harus segera Dibawa ke Rumah sakit Untuk mendapatkan Pertolongan Lebih lanjut Nah Waktu dia kejang Apa yang harus dilakukan Pastikan Anak dalam kondisi nyaman Artinya dia tidak berada Di Di tempat Yang berbahaya Apakah itu Misalnya Posisinya lagi Di pinggir tempat tidur Nah itu yang harus kita pastikan Jangan dia berada Di posisi yang berbahaya Jadi Usahakan Tidak ada Benda-benda Berbahaya juga Di sekitarnya Udah posisinya Jangan sampai berbahaya Usahakan Tidak ada benda-benda Berbahaya juga Di dekatnya Kejang itu Tidak bisa dihentikan Maksudnya Dipegang Biar dia tidak kejang Itu tidak bisa Tidak boleh pegang ya dok Berarti dilepaskan saja Iya Agar Agar apa ya Pokoknya dipastikan Dia posisinya Nyaman dan aman Waktu dia kejang Nanti Setelah dia Berhenti kejang Baru dibawa Gitu Jadi kalau dibawa Lari waktu kejang Maksudnya Mungkin jadi malah Bisa jatuh ya Karena Waktu kejang itu Energinya besar Juga tidak bisa ditahan Ditahan nanti Malah Bisa Resiko Resiko patah juga Karena energinya besar Waktu dia kejang itu Energinya besar Jadi Seperti itu Kalau sudah terlanjur kejang Kalau misalnya ada yang saya bilang tadi Obat untuk menghentikan kejang Sekiranya masukkan Lewat anus Setelah itu Bawalah ke rumah sakit Untuk pakaiannya sendiri dok Ketika kejang Apakah perlu dibuka Ataupun posisinya harus Dimerengkan Atau Atau Dibiarkan saja Ya Saat dia kejang Jangan masukkan tangan Kadang-kadang ibu ya Takut lidahnya tergigit Nah Dimasukin tangan ibunya Atau dimasukin sendok Nah itu justru Kalau kejang Ya mulut Tidak bisa terbuka Kalau sudah terkunci Ya Dia pasti akan terkunci terus Terus Jadi Dibiarkan saja Jadi Kalau Kalau Kak Eka bilang tadi apa Kita buka bajunya Atau Atau bagaimana ya Atau posisinya Posisinya dimiliki Dia setelah kejang Baru kita bisa Intervensi Waktu dia kejang Itu tidak bisa juga Kita intervensi Jadi biasanya kan 5 menit Paling lama harusnya Yang sederhana Kalau misalnya lebih Nah itulah Baru harus segera kita Take over ya Tapi Kalau misalnya yang sederhana Biarkan saja Pastikan kondisinya aman Nah kalau misalnya Apa dirasakan perlu Teleponlah bantuan Bantuan 119 119 dia akan Membawa timnya Dan juga obat Untuk menghentikan kejang Biasanya ada di dalam ambulans Seperti itu Kak Baik dokter Jadi untuk kejang demam ini Sebenarnya Simple ya dok ya Intinya Jangan panik ya dok ya Iya Jadi Dalam kondisi Gawat darurat Hampir semuanya panik Apalagi misalnya Luka ya Misalnya Dia kejang Terus dia jatuh Membentur sesuatu Misalnya Terus ada perdarahan Tambah lagi ya Ini sudah kejang Sudah bikin takut Terus ada darah Nah Prinsip pertama Jangan panik Kenapa Kalau kita panik Kita tidak bisa berpikir Saya harus bagaimana Saya harus menghubungi siapa Begitu kita Panik Blank semua Tidak ada informasi Tidak bisa berpikir semua Jadi kuncinya Jangan panik Tapi memang Kalau kita bilang Jangan panik Ini harus dilatih Tidak bisa Tiba-tiba Tidak panik Tapi Maksudnya Sebisa mungkin Usahakan tidak panik Agar kita bisa berpikir jenis Apa yang harus dilakukan Untuk memberikan Pertolongan pertama Dan siapa yang harus dihubungi Agar segera Terselesaikan masalah ini Seperti itu Kak Eka Kalau pada demam kejang Anak ini kan Dia hanya kejang Bagaimana dengan yang Seperti epilepsi dokter Keluar busa Penanganannya Sama atau berbeda dok Oke Kalau sudah dibilang epilepsi Berarti ini kan berulang Berulang Dia Harusnya Dia sudah Memiliki obat Untuk mengontrol kejangnya Tapi ada Kondisi-kondisi tertentu Yang menyebabkan Obatnya Tidak mampu Mengontrol kejang Jadi ada Kondisi tertentu Yang Biarpun obat Sudah diberikan Misalnya Tapi tetap kejang Ada Seperti itu Jadi prinsipnya Ya samalah Di Pertolongan pertama Ini kan pasti kejang Pastikan Apakah Ini lama Apakah ini Dalam Kondisi Membahayakan Kondisinya Seperti itu Nah kalau memang Berbusa Ya Kalau Busa aja Dia tidak akan Menyebabkan Sumbatan jalan nafas Jadi Tidak apa-apa Jadi Dilap aja Kalau epilepsi ini Agak beda Kalau dia Biasanya Segera Sadar Habis kejang Misalnya Seperti itu Tapi kalau tidak sadar Ya berarti Perlu Dibawa Ke rumah sakit Misalnya Kalau epilepsi ini Kalau misalnya Kambuh karena Lupa minum obat Misalnya Biasanya dia Segera kembali Kalau tidak kembali Ya Datanglah ke Pusat Kesehatan Apakah rumah sakit Atau ke klinik Dikonsulkan Apakah ada Sesuatu yang harus Diberikan Misalnya Apakah obatnya Harus Ditambah Satu dosis Karena tadi lupa Misalnya seperti itu Jadi diset ulang Pengobatannya Jadi prinsipnya Epilepsi Dan kejang Epilepsi itu Dia salah satu Gejalannya ya Kejang Jadi Penanganan Gawat daruratnya Penanganan kejang Secara umum Seperti itu Baik dokter Untuk anak sendiri Ini dokter kan Emang tidak Yang namanya anak itu Kehatiannya kurang Pada saat dia Mengonsumsi makanan Itu Sering kejadian Keselek Jadi menutup saluran nafas Itu juga orang tua panik Jadi apa yang harus Orang tua lakukan Sehingga anaknya selamat Oke Ini Anak-anak Dia ada fase oral Tapi juga Maksudnya Untuk Anak ini panjang ya Rentangnya Dari bayi Sampai Usia 18 tahun Yang fase oral Biasanya Yang umurnya Lebih kecil Yang suka memasukkan Barang-barang apa aja Yang ada di sekitarnya Kedalam mulut Nah Ini akan menimbulkan masalah Kalau dia nyangkut Ya Kalau dia nyangkut Bukan ibunya aja yang panik Anaknya juga akan panik Kenapa? Karena Gak bisa nafas Ya Kalau dia nyumbat di saluran nafas Itu Akan menyebabkan sumbatan jalan nafas Anaknya jadi gak bisa bernafas Bernafas Itu kan risiko sekali Oh ya Anak akan segera membiru Iya Dan Kalau gak bisa nafas Lama-kelamaan Dia Hilang kesadaran Akan Ya Lemas Dan hilang kesadaran Nah apa yang bisa kita lakukan Tergantung umurnya nih Tergantung anaknya sebesar apa Kalau misalnya masih bayi Kita bisa Membantu Dengan Menepuk Di Belakang Punggung anak ya Anak Bayi ya Nah sebesar ini Misalnya Dia lemas Dia lemas Membiru Nah Yang bisa kita lakukan Kita bisa Menepuk Di belakang Di antara kedua Ini kita bilang Tulang skakula ya Di antara sini Kita tepuk Dan kita evaluasi Nah Ini Dia Posisinya harus benar Karena kita kan Mau Menepuk ya Harus pastikan Ini tersanggah dengan baik Jangan waktu kita Iya Badannya ya Tersanggah dengan baik Jangan waktu kita Tepuk Anaknya ikut meluncur Jadi Posisinya Duduk seperti ini Ya Ditahan Tangan Lengan kita Kita tumpukan di Paha Terus kita Ini Kita tepuk di antara Dua tulang ini ya Tulang di sini Kita tepuk Sebanyak Lima kali Satu Dua Tepuknya harus pakai ini Iya Pakai punggung tangan ya Kita tepuk Pastikan kepalanya Lebih rendah Jadi Harapannya Benda yang nyangkut tadi Bisa langsung keluar Kalau misalnya Menggangnya harus di leher Iya Menggangnya harus di leher Enggak harus di leher Tapi kan biasanya Anak ini Kepalanya kurang Kuat Tersanggah Kalau misalnya Masih umur segini Jadi Kita biasa Sanggahnya di leher Ada juga yang Apa Karena ini yang bisa Menjadi Pegangan kita Kalau enggak Anak ini meluncur ke bawah Waktu kita Lakukan tepukan Nah Jadi Kita lakukan Tepukan Lima kali Keras dok Keras Cukup keras Karena kalau enggak Enggak keluar Tepukan Cukup keras Biar dia keluar Nah Kalau tepukan ketiga Udah keluar Enggak usah digenapin Jadi lima Cukup Jadi kita evaluasi Sudah keluar Apa belum Biasanya anak langsung Menangis kan dok Iya Kalau udah keluar Langsung menangis Yang tadinya biru Berubah jadi Merah mukanya lagi Ya Artinya Sudah bisa menghirup Udara lagi Seperti itu Kalau enggak berhasil Bagaimana Nah setelah lima kali Tepukan Kita evaluasi Enggak kelihatan Misalnya Nah Kita tekan lagi Di dada Lima kali Seperti itu Posisinya Tetap Tetap Seperti ini Kepala lebih Dadanya Kita tekan Dimana di dada Di antara dua Ini kan ada puting susunya Ada garis kail Antara dua puting susu Kita taruh Di pertengahan Antara garis kail Dengan garis tengah Nah jadi disini Di pertengahan dada Dengan dua jari Kita tekan Lima kali juga Terus kita evaluasi Sampai apa Sampai anak ini Kira-kira Udah enggak sadar lagi Kalau enggak sadar Kita bantu Pijak jantung Sambil segera Kita cari Pertolongan Profesional Seperti itu Jadi kalau kita Sering nonton Youtube Misalnya Polisi-polisi Di Amerika Sering dimintai Bantuan Misalnya ya Kalau Youtube Yang banyak Orang sana Yang masukkan Kita lihat Polisi-polisinya Terlatih untuk Memberikan Bantuan Seperti itu Kalau misalnya Anak Udah Agak besar Misalnya Anak usia SD Kelas tiga Misalnya ya Bagaimana Nah itu bisa kita lakukan Dengan Hentakan Di perut Nah Kalau anak SD Kira-kira Segini ya Tingginya misalnya ya Nah Biar enggak ketinggian Kita bisa Berlutut Seperti ini Jadi nanti Posisi anak Posisi pinggang Anaknya Ada di Sejajar Sama Tangan kita Ya Kalau anaknya tinggi Berarti Posisinya Kita berdiri Pokoknya Tangan kita Harus Sejajar Ya Di Perut Di perut Sekitar Dua jari Di atas pusat Dua jari Di atas pusat Kita letakkan Tangan kita Seperti ini Posisinya Tergenggam Di sebelah sini Nah Terus Seperti ini ya Nah Seperti ini Terus kita lakukan Hentakan Ke dalam Dan ke atas Ya Kita evaluasi Lima kali juga Cukup kuat Kalau tidak Kalau tidak Dia tidak Tidak keluar Kita mau Kita mau Mencoba Mengeluarkan Dengan tekanan Yang ada Yang kita berikan Di bagian perut Bisa jadi Sampai terangkat Itu anaknya Ya Bisa Ya Seperti itu Jadi tergantung Usianya Kalau Misalnya Anaknya sudah cukup besar Tidak cukup lagi Cuma Beginikan Tidak keluar Seperti itu Energinya Kurang besar Seperti itu Kalau Ketika memberikan Asi dok Apakah sama? Kalau Yang tadi Kita berikan Kalau Sumpahnya Di Jalan nafas Ya Bendanya Cukup besar Kalau Cairan Tidak perlu Kita Keluarkan Dengan Ini Dengan Dengan Hentakan Tadi Karena Cairan Dia tidak akan Menyumbat Saluran Nafas Dia Dia akan Masuk ke Saluran nafas Mungkin Menyebabkan Pneumonia Atau infeksi paru Nantinya Tapi dia tidak akan Menyumbat Jalan nafas Seperti itu Kayak Baik dokter Kalau pada Kasus Anak Ini kan Keingan tahunya Lebih besar dok Memasukkan Sesuatu Benda-benda Kecil Kedalam Hidungnya Sehingga Menyumbat Pernafasannya dok Itu bagaimana Cara menanganinya dok Kalau Memasukkan Sesuatu Kedalam hidung Entah apa Biasanya ini Kelereng Apa Mani-mani Itu sering juga Kita dapatkan Di gawat darurat Dengan Keluhan Seperti itu Kalau misalnya Kita tidak punya Alat yang cukup Untuk mengeluarkan Saran saya Segera bawa Ke rumah sakit Kenapa Karena kalau Dicongkel-congkel Malah akan Jadi lebih dalam Dan lebih susah Untuk mengeluarkannya Ada benda-benda Yang berbahaya Juga Kalau misalnya Dimasukkan Kadang-kadang Batere juga Batere Jam kecil itu Dia juga Kadang-kadang Dimasukkan Kedalam Hidung Nah itu Kadang-kadang Tidak bilang Anaknya juga Iya Karena kenapa Kalau misalnya Hidung yang tersumbat Dia masih bisa Buka mulut Dan bernafas dari mulut Mungkin dia takut juga Bilang sama ibunya Jadi nanti Gimana kita curiga Berbau Nafasnya berbau Karena busuk Di dalam hidung itu Jadi itu juga Kita harus curiga Kenapa Jadi berbau Nafasnya Misalnya seperti itu Nah kita harus curiga Ada sesuatu Kalau misalnya Dia langsung bilang Nangis Misalnya ada Di Di apa Di hidung Tadi ya Kalau misalnya Kita yakin Bisa Dikeluarkan Ada alatnya Boleh langsung Dikeluarkan Tapi kalau gak bisa Bagaimana Kalau gak bisa Lebih baik Gak usah Dicongkel-congkel Dibawa aja langsung Biar dikeluarkan Di rumah sakit Biar posisinya Gak Jadi tambah dalam Untuk anak juga Kalau memang bisa Di perintah Minta dia Untuk Mengeluarkan ya Dengan Apa ya Nafas Menghembuskan Menghembuskan ya Melalui hidung Misalnya ditutup Satu lubang Yang aman Terus Dihembuskan Keluar Tapi Bilang Jangan ditarik lagi Kalau ditarik lagi Jadi Tambah dalam ya Lebih susah Seperti itu Nah Termasuk juga Misalnya di telinga Ya kadang-kadang Seperti itu Jadi kalau misalnya Kita gak yakin Kita punya alat Yang bisa mengeluarkan Paling gak Gak bikin Bendanya jadi Lebih dalam Ya Kalau di hidung Kalau cuman Masih nampak Misalnya Dia Masih bisa Buka mulut Ya Bisa menapas dari mulut Jadi Kita masih bisa Punya Waktulah Untuk Untuk itu Untuk apa Untuk ke rumah sakit Untuk dikeluarkan Di rumah sakit Seperti itu Sampai di rumah sakit Biasanya diapakan dok Nanti akan dicek Posisinya di mana Terus kita punya penjepit Penjepit Nanti Ya kita keluarkan Kalau misalnya Memang terlihat Kalau enggak Nanti Dari bagian THT Dia akan cari Di mana posisinya Nanti dikeluarkan Seperti itu Pertolongan Pertolongan pertamanya Harus cepat ya dok Ya Iya Ini pada kasus Yang sering terjadi Kecelakaan ini Pada ibu-ibu dokter Bagian-bagian Dapur Ini percikan Minyak panas Iya Ini kebiasaan Ketika Ibu-ibu Kenak minyak Pada posisi yang besar Itu mengambil odol Dioleskan Ataupun Sabun colet Itu Apakah benar Langkah-langkahnya Atau Bagaimana Sehingga Luka bakar ini Bisa Tidak Tidak Menggembung Ya Jadi Luka Karena minyak Panas Jadi Kalau ada Luka bakar itu Prinsip pertamanya Kita harus Putuskan kontak Dengan sumber Panasnya Jadi Kalau misalnya Kena minyak panas Segera Diletakkan Di bawah Air yang mengalir Itu pertolongan Pertolongan pertama Diletakkan Di bawah air Yang mengalir Sampai Panasnya Hilang Terus juga Terus kalian Membersihkan juga Sama Untuk Menurunkan Suhu panasnya Tadi Seperti itu Kalau misalnya Dia Di bawah Apa Baju Misalnya Bajunya masih tetap panas Bajunya Dibuka Atau misalnya Lengan Disibak Lengannya Dialirkan Di bawah Air yang mengalir Berapa lama Air ya dok Terkadang Ibu-ibu ini Calok ke minyak Minyak kan dingin Oke Iya Kalau kita Gak sarankan ya Ada juga yang bilang Oh kalau dimasukkan Ke oli lagi Oli Kalau Ya Kalau di Di apa Di bengkel Malah dikasih oli Katanya Jadi gak Gak apa Jadi gak gembong nanti Tapi Kalau kita Sarankan Diletakkan di bawah air yang mengalir Sampai cukup lama Bisa sampai 30 menit Misalnya Biar Panasnya hilang Lalu Kita berikan Salap luka bakar Nah Jadi Ada storynya tuh Kenapa Dikasih odol Karena salap luka bakar yang Sering kita gunakan Bentuknya itu Seperti Pasta Tempatnya Tempatnya odol Terus warnanya juga putih Kayak warnanya odol Ya mah rasanya aja yang beda ya Iya Jadi sebenarnya itu bukan Odol Tapi itu Salap luka bakar Dan juga gak dianjurkan Misalnya Oh biar dingin Lebih cepat dingin Ditaruh Es Dibilang gitu Iya Gak juga dianjurkan Cuma menganjurkan Meletakkan Atau Menyiram dengan Air yang mengalir Seperti itu Harus mengalir dokter Atau Ada Mbak kita masukin Sarannya sih Kenapa harus air yang mengalir Biar kalau misalnya Ada kotoran Dia gak Gak nempel Gak nempel Dan Konsentrasinya Jadi Kurang Kalau misalnya Di satu tempat Misalnya kita taruh di ember Kita Kita letakkan seperti itu Konsentrasinya gak 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 jauh berkurang ya Kalau misalnya air mengalir Semakin lama Konsentrasi Bahan-bahan yang ada di situ Juga akan Berkurang Seperti itu Iya Gak Eka Dokter Setelah Kita lakukan Tadi Barok salap Tiba-tiba Memang terjadi gembung Oke Apakah bisa kita letuskan Gembung itu Atau Perlu Harus ke rumah sakit juga Oh Sebenarnya gak perlu Dibawa ke rumah sakit ya Dan Kalau misalnya Dia gembung Gak usah juga Kita letuskan Kenapa Karena Dia itu kan tertutup Jadi Jangan kita buka Agar Tidak Lebih mudah Terinfeksi Jadi kalau terbuka Dia akan mudah terinfeksi Jadi biarkan Seperti itu Cukup Kita oleskan salap luka bakar Nanti dia akan Dia akan Kempes Seperti itu Jadi Tetap harus ditutup Dengan perban Bisa rawat terbuka juga Kak Eka Gak perlu ditutup Dengan perban Apakah perlu Kalau cuman Permukaannya Kecil ya Kalau Sudah terjadi luka Misalnya Itu kan harus ada Pembersihan Itu Apakah perlu Antiseptik Atau bagaimana Ya Kalau Sudah ada luka Salap luka bakar itu Dia juga mengandung Antiseptik Kak Eka Ya Jadi Cukup Diberikan Salap luka bakar Dia juga Mengandung Antiseptik Kalau zaman dulu Saya-saya kecil Itu kan dok Obat merah Obat merah Oke Itu Kalau sekarang Betadine Apakah sama dokter Warnanya beda ya Obat merah Lebih merah Kalau betadine Warnanya Lebih 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 gelap Isinya tuh Povidon iodine Relatif Sama lah Aman dokter ya Iya Oke Itu untuk luka biasa Kak Eka ya Iya Untuk luka biasa Tapi kalau luka Luka bakar Ada juga sih Produk Produknya Produk siapa ya Untuk luka bakar Gak harus Yang Yang kayak odol itu Sekarang ini ada Produk baru Untuk luka bakar Kak Eka Tapi untuk luka bakar Biasa jarang kita kasih Betadine Karena ada salap khusus Untuk luka bakar Berarti aman Memakai Khususus salap Luka bakar Baik Ini dokter Yang paling dilema itu Kalau kejadian Kesetrum listrik dokter Oke Dilemanya Kalau kita bantu Takut kita juga nempel Iya Jadi langkah-langkah apa nih dok Yang harus dilakukan Untuk menyelamatkan Orang kesetrum listrik Oke Kalau ada kejadian Kesetrum listrik Kita harus Tindakan pertama adalah Memutus Aliran listrik Dengan korban Iya Caranya dok Caranya Kalau misalnya dia Karena kena kabel yang terbuka Cari Dimana sumber listrik Yang mengalir ke kabel itu Dimatikan dulu Jadi memang Gak boleh kita Langsung bantu Karena kita-kita juga Bisa Tersengat listrik Ya Jadi Nah Ini yang Belum saya bahas dari tadi Sebelum kita membantu Kita harus pastikan Ini tidak akan Mencederai kita juga Gak akan membahayakan kita juga Terus Kita Tidak Menambah Bahaya Untuk korban Dan untuk lingkungan Jadi Prinsip awal Mau bantu Harus pastikan Kita juga aman Kalau kita Bantu Jadi Untuk listrik ini Segera putuskan Aliran listrik Yang mengalir Ke sumber Yang menyebabkan Itu tadi Baik Untuk aman Aman pagi penolong Apakah Ada Peralatan khusus Yang harus Kita kenakan Dokter Apatau Harus Kalau dulu saya Kecil-kecil Harus pakai Sendal karet Kendal karet Karet Apa kulit ya dok Karet Kenapa sendal karet Karena dia merupakan Penghantar listrik Yang kurang baik Jadi Harapannya Kalau kita pakai Sendal karet itu Enggak Enggak Kesetrum Tapi Kalau misalnya Sumber listriknya Sudah dimatikan Harusnya Enggak Kesetrum Jadi sebelum kita bantu Pastikan dulu Sumber listriknya Sudah putus Ya Seperti itu Kalau kondisi Seperti Di dalam air Gimana Nah Kalau Kalau misalnya Sumber listriknya Sudah mati Dia udah Enggak Nyetrum lagi Kalau kita bantu Pasiennya Jadi Kalau misalnya Pasiennya Tersetrum Di dalam air Pastikan Sumber listriknya Sudah mati Korbannya Kita keluarkan Dari air Kan Enggak bisa Kita melakukan Pertolongan Di dalam air Nanti Di Di darat Di atas Baru Kita Tolong Pasiennya Oke Apa yang harus Dinilai Pertama Bagaimana Responnya Apakah Pasien ini Berespon Bagaimana Cara kita Nilai Nah Kita Standarnya Kita tepuk Bahunya Sambil kita Panggil Namanya Kita panggil Pak Bu Ada gak Responnya Kalau misalnya Gak ada Respon Segera hubungi Tim ambulans Sambil menunggu Tim ambulans Kita perhatikan Ada tidaknya Napas Terus Nadi Kalau terlatih Kita cek Ada gak Nadinya Mungkin Kak Eka Ada mendengar Baru-baru ini Yang pemain bola Usia muda Tiba-tiba Dia Di lapangan Jatuh Terus Dia mengalami Henti jantung Nah Kalau misalnya Tersengat listrik Salah satu Komplikasinya adalah Berhenti jantungnya juga Nah Jadi Tadi Kita evaluasi Kita evaluasi Tadi Respon Pernafasan Kalau terlatih Kita Rabah Nadi Nah Kalau gak terlatih Gimana Oh gak ada Nafas nih Gak ada Denyuk jantungnya Kita boleh Langsung Memulai Pijatan jantung Jadi kita letakkan Punggung tangan kita Di pertengahan dada Terus kita lakukan Pijatan jantung Sambil menunggu Tim ambulans datang Seperti itu Kak Eka Baik dokter Jadi Kalau Belajar dari Kasus yang Pemain bola itu Nah Dia Segera bisa Ditolong Dan Saat ini Kondisinya Saya ikutin Sudah Perbaikan Katanya ya Seperti itu Jadi Dengan Pertolongan yang cepat Bisa kita Cegah Kecatatan Kita bisa Kita bilang Kita cegah Kematiannya juga Berarti belum Belum umurnya ya Tapi maksudnya Seperti itulah ya Kalau Gak dilakukan penanganan Mungkin hasilnya Akan fatal Untuk Korban Kesetrum sendiri Dokter Ketika Dia lepas Dengan aliran listrik Itu kan Akan jatuh Apakah kita bisa Langsung menyentuhnya Kalau udah Gak ada lagi Aliran listrik Boleh Boleh Berarti Intinya Pemutusan itu saja Berarti ketika dia Terjatuh Pingsan Misalnya Kita bisa langsung Menyentuhnya Asal kita yakin Gak ada lagi Aliran listrik Yang mengalir ke Pasien tersebut Baik dokter Ketika Dilakukan Bantuan Reaksi awal Yang ditimbulkan Dari Pasien kesetrum ini Misalnya apa dok Tergantung Kondisinya kak Eka Kalau misalnya Dia hanya terkejut Kita hanya Perlu Maksudnya Dia Bingung-bingung Gak semua yang Kesetrum listrik ini Jadi Henti jantung Misalnya seperti itu Kalau misalnya Dia bingung-bingung Kita pastikan Pasiennya Tidak dalam kondisi Bahaya Kita pastikan Posisinya Nyaman Kita cukup Memastikan itu Saja Sambil nanti Kita Anjurkan juga Tetap ke Rumah sakit Untuk apa Nanti kita Nanti kita lihat Adakah Luka Luka bakar Yang terjadi Akibat tersengat Listrik tadi Seperti itu Dan apakah Luka bakar ini Perlu diobati Atau tidak Tapi kalau misalnya Cuman Sedikit Cuman Jadi kaget Kayak gitu Mungkin Udah cukup Kita cukupkan Disitu Maksudnya kita ajak Ke rumah sakit Tapi kalau misalnya Sampai bingung-bingung Sampai ada Keluhan lebih Silahkan dibawa Ke rumah sakit Iya Pada pasien Tadi Kestirma listrik Setelah dilakukan Bantuan Pertolongan itu Sadar Apakah dia bisa Langsung minum Dok Kapan Boleh minum Kalau misalnya Dia sadar Dia bisa Diminta Untuk Menelan Sendiri Boleh Kita Berikan Air minum Tapi kalau Misalnya Pasiennya Masih bingung-bingung Jangan dikasih Minuman Kenapa Karena Dia belum tentu Bisa menelan Dengan baik Jadi takutnya Nanti Malah air yang ada Di mulut Masuk ke paru-paru Nah itu yang kita takutkan Oke Jadi bagaimana Kita yakin Dia bisa Minum sendiri Nah biasanya Kita minta Dia Menghisap Jadi kalau dia bisa Nisap Kita pastikan Dia bisa Menelan Jadi bukan Dituangkan Kedalam mulut Tapi kita minta Dia aktif Nah kalau dia Sudah bisa aktif Berarti Asumsinya Dia juga bisa Menelan dengan baik Kalau terjadi Muntah Itu bagaimana Kalau muntah Bagaimana Nah Posisikan miring Posisikan miring Biar apa Biar muntahannya Keluar Dan tidak menyumbat Jalan nafas Begitu Ya Baik dokter Ini satu lagi Dokter Kejadian Kecelakaan Di jalan raya Oke Kalau kita lihat Sekarang Masyarakat kita Lebih mau Mendokumentasikan Kejadian Kecelakaan Dibandingkan Lakukan Pertolongan Pertolongan Itu bisa jadi Mungkin mereka Belum tahu Dokter Jadi langkah-langkah Apa yang bisa Ketika kita melihat Terjadian Kecelakaan Jalan raya Apa yang pertama Kita harus lakukan Agar Penolong selamat Korban juga selamat Oke Kalau misalnya Ada kejadian Di jalan raya Apa yang harus Kita lakukan Pertama Kita pastikan Tidak ada Bahaya Lanjutan Apa bahaya Lanjutan Bahaya lanjutannya Adalah Dari kendaraan Kendaraan Yang berlalu Lalang Di sekitar Situ Nah Kalau misalnya Ini posisi pasien Ada di tengah jalan Kendaraan-kendaraan Lain yang lalu-lalang Merupakan Bahaya Lanjutan Untuk Pasien Ini Nah Sekarang Kalau misalnya Dia bisa aktif Untuk Pindah Ke Pinggir jalan Ketempat yang Lebih aman Minta dia Pindah ke Tempat yang Lebih aman Tapi kalau misalnya Tidak Tidak bisa Pindah Bagaimana Apa kita angkat Rame-rame Satu angkat kepala Misalnya satu angkat kaki Misalnya Nah Tergantung lagi Di mana Maksudnya Di bagian tubuh mana Yang terimbas Kenapa? Karena pada Pasien kecelakaan ini Agak khusus Agak khususnya apa? Salah Kita pindahkan Bisa berefek Kelumpuhan Kalau misalnya Pasien kecelakaan ini Mengalami Cedera Di bagian Tulang belakang Terutama Juga Di bagian Leher Jadi kalau Misalnya Dibagi-bagi Satu angkat kepala Satu angkat kaki Jadi Waktu posisi Pindahnya Dia tidak Satu garis Nah Risiko untuk Terjadi kelumpuhan Kalau dia ada cedera tulang belakang Jadi lebih besar Seperti itu Berarti apakah perlu Ketika Kecelakaan Itu kan otomatis Macet Mungkin Masyarakat memberikan Tempat di jalan Apakah Penolong harus Menanyakan dulu Kondisinya Apa yang Dia rasakan Baru kita angkat Rame-rame Atau Kalau dia Mengatakan Leher saya sakit Ataupun Pinggang saya sakit Jadi kita Jangan sentuh dulu nih Karena berbahaya kan Kita harus Perlu bantuan lagi Iya Kalau misalnya Terjadi seperti itu Bisa langsung Menghubungi tadi Nomor 119 Nah biar timnya datang Untuk memindahkan Dengan Baik Ya Dengan posisi yang baik Agar Tidak terjadi Tambahan Cedera Kalau misalnya Dia bilang tangannya sakit Bisa digendong Berarti kakinya kan bisa berjalan Bisa jalan Dipindahkan Kesana Seperti itu Nah Untuk mengangkat ini Yang kadang-kadang Posisinya Kurang tepat Jadi Kita niat baik Tapi hasil akhirnya Jadi gak baik Seperti itu Pada Misalnya kecelakaan yang kecil Efeknya kecil Seperti keseliu Itu Mungkin kesulitan berjalan Kita selaku penolong Apa yang harus kita lakukan Apakah picit-picit Atau Ada sesuatu yang Bisa kita lakukan Sehingga dia Nyaman dokter Oke Dia ada posisi Yang nyaman Bagaimana posisi Nyamannya Dibiarkan di posisi Nyaman Seperti itu Nah Keseliu Dengan patah tulang ini Agak-agak Gak bisa kita Bedakan Di fase-fase awal Karena Bisa jadi Patah tulang Tapi kan Gak kelihatan Yang gak ada lukanya Misalnya Gambarannya apa Gambarannya sama-sama bengkak Tapi kita gak tahu Ada gak tulang yang patah Atau ini cuman Otot-ototnya saja Atau Tendon-tendonnya saja Yang bermasalah Nah Untuk kasus seperti itu Perlu kita pastikan Apakah ada patah Atau tidak Nah Pertolongan pertama Posisikan Di posisi Yang membuat Dia nyaman Jangan Jangan apa ya Jangan dibiarkan Misalnya Kalau tangan Diistirahatkan Cara istirahatkannya apa Mungkin digendong Dengan Dengan apa Dengan Selendang Kita bilang Seling ya Atau Pokoknya Posisinya digendong Biar lengannya mungkin bisa istirahat Seperti itu Kalau kecelakaan di jalan raya Biasa itu kan Ada juga lecet Pada Kaki Tangan Itu Penanganan awal Apakah harus juga Pembersihan Atau bagaimana dokter Oke Tanpa harus ke rumah sakit Tanpa harus ke rumah sakit Kita bersihkan Tetap Kalau kita Sarankan Bersihkan Dengan air yang mengalir Air yang mengalir Merana juga ya dok Merana ya dok Merana pedis Tapi Maksudnya Itu Pajuannya Agar Kuman-kumannya Konsentrasinya Jadi Lebih Kecil Dan Harusnya bersih ya Jadi gak boleh juga Cuman dikit aja Agak lama Dan memang pedis Jadi Setelah itu Baru kita Berikan salap Antibiotik Jadi Balik lagi tadi Apa aja yang harus Kita sediakan di rumah Di kotak P3K Jadi Saran saya Semua orang punya Kotak P3K di rumah Harus punya Harus punya Untuk pertolongan pertama Apa saja isinya Isinya Harusnya Kasa steril Kenapa Karena nanti Kalau luka Kita Anjurkan Menutup dengan Kasa yang steril Biar gak bertambah Infeksi Seperti itu Terus Harapannya Dengan Luka Nah Kalau ada luka Di Kalau dia berdarah Ditekan Dengan kasa steril Misalnya kita lakukan Penekanan Dimanapun Lukanya Kalau misalnya Kita berikan tekanan Harapannya Perdarahannya Akan berkurang Bukan kasih naik kata Setelah kita Setelah kita tekan Terus ditinggikan Posisinya Tapi harus ditekan dulu Jadi dia harus Bertemu dengan Permukaan yang kasar Untuk terjadi Pembekuan darah Nanti baru Kita posisikan Lebih tinggi Lebih tinggi Seperti itu Itu posisi Depi tinggi Maksudnya untuk Untuk Mengurangi Perdarahan Nah Jadikan dia Akan Misalnya Lukanya disini Jadi Dia akan Berkurang Perdarahannya Dibanding Dibiarkan seperti ini Akan lebih banyak Iya Seperti itu Setelah itu Apa lagi dokter? Oke Jadi Pertama yang harus Kita sediakan Di Kotak P3K Kita Pertama kasa steril Terus kasa gulung Kasa gulung Untuk apa? Ya kalau misalnya Dia Lukanya agak lebar Untuk Biar Dia Tertekan Dengan baik Untuk menghentikan Pendarahan Kita bisa Menggulung Setelah Kita berikan Kita Tutup dengan kasa steril Bisa kita Ikat dengan kasa gulung Ya Terus apalagi Terus salap antibiotik Salap antibiotik Nah Untuk luka-luka yang kecil Kita bisa Setelah kita bersihkan Kita taruh Salap antibiotik Terus apalagi Obat penurun panas Obat penurun panas Oke Terus Obat diari Obat diari Iya Karena diari ini bisa kapan aja juga Dan dia sangat mengganggu Ya Kalau misalnya Apa terjadi tengah malam Udah lah sendirian Misalnya ya Nah Pertolongan pertama Minumlah Obat diari Sebelum kita Ke rumah sakit Atau Jangan-jangan Dengan kita minum Kita gak perlu ke rumah sakit Terus Oralit Oralit juga Untuk diari Terus apalagi Luka bakar Luka bakar tadi Oh iya Salap luka bakar Terus Apalagi yang biasa Obat merah Ya boleh Tadi ada salap antibiotik boleh Mau tambah obat merah Boleh juga Terus Obat batuk Misalnya ya Obat anti alergi Satu lagi Anti alergi Karena Apa Di rumah Kadang-kadang Alergi kita Timbul Kita boleh Minum obat anti alergi Kalau selesai Gak usah Ke rumah sakit Kadang-kadang Gatal-gatal setelah Makan Sifut Misalnya Atau makan tongkol Gatal-gatal Tinggal minum Obat anti alergi Harapannya Kita gak perlu Ke rumah sakit Selesai Seperti itu Jadi Minimal ada itu Di Kita punya Kota P3K Terima kasih dokter Atas penjelasannya Masya Allah Hari ini Luar biasa sekali Yang kita dapat Semoga dengan informasi ini Sahabat edukasi Dapat Memberikan pertolongan Lebih awal Kepada Korban yang mengalami Kewadarurat medis Dokter Baik Sampai edukasi Untuk melakukan Pertolongan pertama Dalam kondisi Gawat darurat medis Kita butuh Ilmu Yaitu Jangan panik Dan pastikan Aman diri Aman pasien Dan aman lingkungan Sebelum melakukan Pertolongan Dan terima kasih Kepada tim hebat Promosi kesehatan Rumah sakit Dokter Channel Abidin Sehingga informasi ini Dapat tersampaikan Dengan baik Baik Saya Cud Eka Putri Ubit Sebagai pembawa acara Dan narasumber kita Dokter Emilia Silva Lila SPM Mohon diri Dan terima kasih Atas kebersamaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam sehat Salam edukasi Sampai jumpa